Intro 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 Ya barat besarnya asal kalau bagi ya Seperti judulnya ya Pastinya mentir tangan-hentang Terus Kita kayak saling Symbiosis Symbiosis mentalisme Oke Jadi asal kebal ini tentang drama remaja Yang Mungkin ada sedikit perbedaan Karena disini Kita di Dipermasalahkan dengan Kasus out of body experience Bukan persetana ya Out of body experience Jadi dimana cintanya si pemerintama ini Terhalang Akan adanya dia tuh Gak bisa balik lagi ke dalam dirinya dia lagi Gitu Itu sebenernya Itu sebenernya Bukan usaha kita sih Lebih ke Alcon Cuman ya Yang pasti ya Nama kita Awalnya dari novel Dari novel Yang namanya itu lu Siapa sih? Ya pokoknya dari novel Tapi akhirnya Diubah jadi nama kita sendiri Ya kita juga Gak langsung Ada proses Ada proses Reading Coaching Coaching Sama Preco Dan juga reading Selama berapa? Sebulan Sebulan Bersama omrahku juga Dan juga Berapa treatment itu seperti Kayak kita Main Bareng Sama bisa menang Satu sama lain Ya hingga akhirnya Bisa mengenal Ya akhirnya bisa mengenal Dan Setelah itu baru Di Ada satu treatment yang spesial Kayak setelah kita sudah Melewati treatment-treatment yang lainnya Dari coaching dari Peco Kita Kita di Kurung berdua Di dalam satu ruangan Dan juga Sama dewa Sama dewa Sama Aurora juga Dan juga Setelah dikurung Kita dibebaskan Jalan berdua juga Keluar Untuk kita kayak Gimana sih Kemistri kita Senyambung apa sih Kita ngomong gitu loh Karena berimbas tek-tok di ini Pas Pra-produksinya ya Gimana? Awalnya sih Ya jujur gue kalo disuruh pilih Apa yang gue inginkan tuh Untuk Gue ke depan Gue pengen jadi main band Maksudnya kan Beda dengan bokap gitu kan Gue pengen jadi main band Dengan musik Cuman Tiba-tiba ada suatu Apa ya Kesempatan Ataupun jalan Dan menurut gue Gak mungkin disiasiakan Karena Belajar itu gak harus Eh Mengalami sesuatu tuh Gak harus Apa ya Gak harus Stick to the plan Terkadang ada kena-ada hal yang terjadi Dan menurut gue itu juga Bakal jadi keuntungan Untuk gue di masa depan Entah gue mau main musik lagi Segala macem Jadi menurut gue sih Kesempatan tuh gak boleh disiasiakan gitu Mungkin kalo bakatnya itu Bakat tuh diasa ya Tapi Minat Pastinya ada gitu Dari ngeliat mereka Mereka Jadi Bukan bakas minat Kalo bakat mungkin bisa diasa Tapi kalo minat pasti ada Tidak 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 Sebelum tahun gak ada Wah sebelum tahun gak ada Berapa bulan gak ada Belajar untuk mengenal diri lagi Dan menjati diri Dan belajar lagi tentang film Dan juga musik Setelah itu Setelah sudah punya Pegangan atau Kepercayaan diri itu Baru bisa Ber Karya lagi di dunia Di Asal Kebahagia ini Dan Kenapa menerima Itu Pertama Ceritanya bagus sih Ya Kayaknya Gak salah juga kalo ada yang nonton Film Masal Kebahagia Karena Dari Ali pun Casting juga Terus Ali juga baca senario juga Untuk Ngetahuin Ini cerita seperti apa Gitu ya Kalo sama aja sih Kayaknya Ya cukup Mundur Gitu ya Tapi Pas dibaca ya Cukup rekomen sih Untuk membaca juga Dan kita sekarang mengaplikasikannya ke Movie Gitu Jadi Hal sih terut serta Seneng untuk Novel Asal Kebahagia Sudah bisa diperfilmkan Dan Ini lah Hal diterima Butuh suatu hal yang baru lagi Yang belum pernah dicoba Ini out of body experience Cinta sih Sebelumnya cinta-cinta juga Drama juga Tapi Yang ini kayaknya Ada beda gitu Kayak Kayak Memilikin Tapi gak bisa Memilikin Gitu ya Gitu ya Gitu Gitu Ngalamin ya Enggak Gue baca blog Oh iya Semet baca blog Dari beberapa orang Yang bisa teknik Auroboric experience Kayak Dia tuh menjemhin mata Atau dia ngeliat ke atas Selama beberapa detik Gitu Katanya Ya gitu Terus dia berhasil gitu Ngeluarin badannya Eh arwahnya dari badannya Dan Dia nulis lagi Bloknya kalo misalnya tuh Sebenernya ketakutan juga Takut gak bisa balik Gitu Nah Rasa takut itu yang Dialiambil gitu Untuk Film Asal ke bahagia ini Iya iya ndul Iya ndul Pernantuan Ya udah gitu Kesulitannya, mungkin lebih kepada Aurora, karena umurnya, selebihnya sih selama masih bisa, karena suges-suges umur 13 tahun terus, tapi ya semua bisa terletralisir. Rasanya, butuh rasanya itu sih. Jadi, jangan deh. Jadi ada beberapa treatment tabrakan, diputer, dijilat, di puter, ditabrak, sama diseret. Diseret. Diseret, apa, kayak mobilnya kayak dimuter gitu. Diputer, dijilat. Ya bener, diputer, diseret, ditabrak. Bedanya itu kalau kita adu. Ya itulah tadi, apa, si seating yang terjadi. Itu berapa kali ya? Cukup berkali-kali sih mas, kayak tiga mobil harus di... Ilang, harus dikorbankan. Alhamdulillah, gak ada. Ya. Emang mau celaka nih kalau lu. Aku anak dari sini gak bisa. Dari ada... Orang lain ya? Iya, harus orang lain. Bisa kayak orang-orang di sekitar gak... Kalau gue anak dari sini, gue gak bisa. Karena gue bisa berubah gitu, gue gak tahu. Gue gak tahu. Tapi percaya kalau dia di vila mas oka bahagia, mau nonton orang lain. Paling dia yang main. Gitu loh. Iya, iya, iya. Maksudnya, gue gak bisa nilai gue gitu kayak gimana orangnya. Ntar gue ada satu ketika, suatu momen dimana gue tuh... Beberapa hari tuh, beberapa minggu bakal kayak... Tenang, tenang, diem. Ada juga ntar ketika gue seminggu itu gila. Gak tahu gue. Gak tahu. Pastinya, bukan... Bukan sulit sih. Mungkin bukan sulit lebih ke... Ya, semua orang. Ketika sedang mempelajari peran pasti juga butuh riset segala macem. Tretman ataupun ngulik. Makanya itu dibantu dengan coaching, reading, dan juga ada om Rako. Bisa memberikan saran segala macem. Jadi, bukan sulit sih. Malah... Tidak mudah. Cuma dibantu dengan beberapa orang. Jadi, aman aja. Justru disitu kayak mencintai gadis umur 13 tahun gitu. Pertama sih kayak... Balik lagi kayak... Melihat Aurora tuh seperti... Wanita yang berumur 18, 19 gitu. Karena pernah ketemu sebelumnya udah lama kan. Berapa tahun gitu. Masih bisa dihitung. Tapi ternyata pas ketemu lagi pasti... Wah kan udah lama tuh. Sekarang pasti udah dewasa. Tau 20 atau 19 atau 17 lah gitu. Ternyata ngobrol asik, ngobrol asik tanpa... Karena kan emang katanya gak boleh nanya agama gitu. Nanya kita udah... Tentunya kita kan. Ya ternyata mau gak mau karena kita harus tahu. Nanya umur gitu. Umurnya berapa gitu. 14 tahun. Mindset berubah. Wah... Serius. Sekolah lo gitu. Wah... Ini gak lesnya. Wah... Come on harusnya ini. Ya udah. 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 Mau gak mau. Ada dewa untungnya. Tapi... Itu bukan tantangan buat Adi doang sih. Dari Aurora-nya juga. Ketika tahu. Umur saat syuting itu 21 kan. Jadi... Wah... Jadi tantangan juga. Gimana cara kita me... Di film ini berumur 17 tahun. Film. Film orang anak. Dewasa. 17 tahun. Seorang... Remaja. Remaja. Remaja 17 tahun. Paling sharing sama Aurora. Terus... Kayak... Aurora kan sebelumnya di preshooting. Terus dewa juga pernah... Ini... Anak teater. Terus... Ya udah biasa juga. Jadi... Sedangkan Ali belum pernah di posisi dewa. Sebelumnya yang mungkin kayak gitu. Dan Ali juga belum pernah di posisi saat Aurora main di susah sinyal gitu. Jadi butuh pengalaman lebih untuk kayak... Tanya-tanya syutingnya kayak gimana. Dan... Pengalaman apa yang udah didapet. Begitu pun juga Ali kayak. Sharing-sharing juga apa yang udah didapet. Jadi sih lebih tepatnya sih. Karena kita semua... Umurnya sama. Di film ini. Kita saling sharing. Jadi kita tuh... Pengambilan... Apa ya... Teori nya tuh. Kalau dilihat ya. Semua tuh sulit dulu. Yang diambil. Yang di ending baru. Yang kisah lamanya ya. Cinta-cinta yang itu lamanya. Jadi... Pas udah di endingnya tuh. Kan kalau misalkan di sebelumnya kan. Ya... Sedih... Lebih adventure gitu. Jadi cintanya mungkin kesannya dikit gitu. Jadi kalau yang terakhir ini endingnya. Hampir semua adegan tuh semua adegan romantis. Jadi semuanya tuh diolah hati. Adegan romantis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga ya. Setiap scene. Setiap moment. Setiap moment. Setiap menit di sana. Dalam project ini. Sangat berkesan. Mungkin hingga sekarang single promo ini. Semua pasti berkesan tuh gue. Karena ya... Gue juga baru. Gue juga baru ngalamin ini. Dan moga-moga... Kalau bisa... Feedbacknya bagus dalam film ini. Ya gue makin senang. Itu lu omurnya. Semua berkesan. Semua adegan. Berkesan. Berkesan. Mungkin bukan adegan sih. Ada suatu ketika juga. Kalau gue gak fokus. Oh ketawa ya? Iya ketawa. Iya. Gue gak... Misalnya kayak gak fokus gitu kan. Misalnya... Mungkin karena... Pikirannya udah kemana-mana. Jadi harus diulang. Diulang. Diulang gitu. Paling fokusnya doang. Kadang kalau hilang gitu. Hampir semuanya sih ada pengulangan sih mas. Jadi... Eh... Ali sama mas Raku sama semuanya juga. Kayak butuh cus terus. Kayak butuh yang terbaik. Walaupun emang udah bagus. Satu gitu ya. Tapi... Terus aja digali. Sampai berapa kali tag gitu. Gimana cara yang dapet. Mungkin ada yang lebih lagi. Yang lebih lagi. Oke Yusuner. Pokoknya kalian jangan pernah lupa saksikan. Asal kau bagi ya. Tanggal 27 Desember 2018. Bias kepesayangan anda. Dadah. Tengah. 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 Tengah.